Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga beliau bersekeluarga diberikan kesehatan dan keberdekaan ilmunya Para Ustaz Wali Kelas 9A sampai 9H Mudah-mudahan juga mereka bersama keluarga diberikan kesehatan dan keberdekaan ilmunya Ustaz Fauzi Muhammad Ali sebagai Sekretaris Podok dan merangkap sekarang sebagai pembawa acara Mudah-mudahan juga beliau bersekeluarga diberikan kesehatan dan keberdekaan Para Bapak dan Ibu, Umi dan Abi Wali Santri Kelas 9 Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan afiat Dalam keberdekaan Allah SWT Bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita bisa dapat bertemu sekalipun melalui online Mudah-mudahan pertemuan ini menghasilkan hal-hal yang kita inginkan bersama Itu bagaimana anak kita bisa melanjutkan sekolahnya baik di MA atau di tempat yang lain Tentunya salat dan salam kita Senar biasa curahkan kepada Nabi kita Mohon salat salam Bersama keluarga, sahabat dan umatnya Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafat Bapak dan Ibu yang Allah muliakan Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Yang sebanyak-banyaknya kepada para Bapak dan Ibu Kepada Umi dan Abi yang telah berkenan hadir mengikuti undangan Pertemuan Wali Santri Kelas 9 Mudah-mudahan pertemuan kita merupakan pertemuan yang mendapat rahmat Allah Dan tentunya mohon maaf Tadi kita ada gangguan teknis Sehingga mulainya agak terlambat Dan juga tadi kamera Polri Juga agak terganggu ya Ini peluang untuk Bapak dan Ibu Barangkali ikut andil Menginvestasikan di akhirat Untuk akhirat Yaitu kita sedang membuat podcast ya Cuman belum lengkap Yang mudah-mudahan dengan kejadian ini Tambah menyemangat kita untuk bagaimana Menyelesaikan kekurangan podcast yang sedang kita bangun Bapak dan Ibu yang Allah melihatkan Sebagai bentuk tazkirah Sebagai Allah firmankan A'udhu billahi minasyaitu wa'rajim Wa zhakir Fa'inna zhikra wa tanfa'un mu'minin Dan berilah peringatanmu Karena peringatan itu Sangat bermuat bagi orang yang beriman Tadikirah yang pertama yang ingin saya sampaikan Pertama ini sering saya sampaikan berulang-ulang Tentang Husnul Qatimah ya Husnul Qatimah ini bukan bengkel Juga bukan laundry dan bukan hotel Tapi Husnul Qatimah adalah Lembaga Pendidikan Pesantren Kenapa saya sampaikan bukan bengkel Karena kalau bengkel itu Setelah bapak ibu Membawa kendaraan rusak Masuk rusak keluar itu sudah baik Atau kenapa bukan laundry Karena kalau bapak ibu Membawa pakaian kotor Masuk laundry kotor Keluar itu sudah bersih Ataupun juga kenapa bukan hotel Karena hotel itu Pelayanan tergantung keuangannya Tapi Husnul Qatimah adalah Pondok Pesantren Yang ini membutuhkan kolaborasi Membutuhkan kerjasama yang baik Oleh karena itu Kerjasama antar kita Antar bapak dan ibu Bersama kami Di lembaga ini Baik dengan wali kelas Dengan kepala madrasa Dengan wali asrama Ini satu hal yang sangat Urhen dan sangat misaya Dan akan menentukan Keselesaianan kita Dan harapan kita Oleh karena itu Kita ingin membangun bagaimana Agar kerjasama ini tetap Tersambung Kerjasama ini tetap terbangun Yang ketiga Saya ingin mengingatkan bahwa Mohon kita untuk sama-sama Bagaimana mengajar kita Untuk senantiasa aturan Baik aturan Allah Aturan Rasul Termasuk aturan Pondok Pesantren Dan berawal dari melanggar aturan Pondok Akan juga melanggar aturan Syariat Allah dan Rasulnya Dan yang juga Yang tidak kalah pentingnya Bagaimana Mengajar anak Perilaku jujur Kalau jujur ini Satu hal yang Sungguh sangat Berdampak kepada kebaikan Sebagaimana Rasul sampaikan Bahwa kejujuran itu Akan menolak kebaikan Dan kebaikan Akan menolak ke surga Sementara kebohongan Ketidak jujuran ini Memangkan kepada burukan Dan membawa Keselesaianan Pada nelakang Kemudian mari kita juga Ingin bersama Mengajarkan pada kita Tentang siap menghadapi Berbagai macam kendala belajar Jadi belajar itu Butuh proses Butuh waktu Butuh semangat yang tinggi Sehingga banyak kendala-kendala Oleh karena itu Ini yang kadang-kadang Anak-anak Tentang menghadapi kendala belajar Apakah susah menghapal Apakah sulit Berkomunikasi dengan guru Dan sebagainya Ini adalah yang menjadi Mutung Tidak bisa melanjutkan Belajarnya Oleh karena itu Ya ini yang perlu kita Upayakan bagaimana Agar anak kita Memahami bahwa belajar itu Juga Satu hal yang Butuh Kesiapan Mentalnya Kemudian juga Ingin diingatkan bahwa Kita hidup ini Pasti Akan menghadapi masalah Baik masalah Anak Atau masalah kita Keluarga Sampai harus yakin Bahwa setiap masalah Ada solusinya Dan ini Butuh Sikap Sabar Tegar dan bijak Terutama masalah santri Kadang-kadang Apa yang Bapak harapkan Apa yang Ibu harapkan Diasuai dengan Harapan itu Maka Setelah menghadapi Masalah itu Harapan kami Agar Bapak dan Ibu Tegar Bijak Dan tidak Melakukan hal yang Tidak diinginkan Kemudian juga Selanjutnya Ini hal yang Ingin diingatkan terus Jika mendapat informasi Yang negatif Tentang pondok Apakah tentang Anak kita Apa tentang Guru kita Contohnya Masalah kecelakaan Kemudian Biasanya Dia Telepon Umi Abi Kemudian Minta transfer uang Ini mohon Untuk tidak Ditanggapi Tapi Lebih Baik Untuk Konfirmasi terlebih dahulu Jangan terburu-buru Untuk Mengabulkan Untuk Men transfer uang Karena hal ini Sudah terjadi Beberapa kali Di Usul Ketima Termasuk saat saya Di Usul Ketima 1 Tiba-tiba Ada orang yang Ngebel Rupanya orang tuanya Ngebel Bahwa Anaknya Namanya Jatuh dari Lantai 2 Kemudian Dalam kondisi Gawat Masuk ICU Mohon kirim Uang Sejumlah uang Yang cukup besar Alhamdulillah Orang tuanya Tidak langsung Mengirim Tapi Komunikasikan Saya waktu itu Dan ternyata Saya cek ke pembinaan Anaknya ada di kelas Dan saya datang ke kelas Ternyata Anaknya ada Itu Pernah terjadi Oleh karena sekali lagi Hal ini yang perlu kita Terus Memuas padai Kita perlu Mencek Recek Hal-hal yang Kita Tidak Yang dianggap Tidak Sesuai Selanjutnya Hal yang ingin Disampaikan Terkait dengan Fenomena Kelas 9 Fenomena Kelas 9 Ini ada beberapa Hal yang Perlu Difahami oleh Kita sebagai Orang tua Selanjutnya Anak yang sudah Mulai merasa Sudah lama Anak sudah Merasa Kelas terakhir Sehingga Anak itu Mulai berani Untuk melakukan Pelanggaran Pelanggaran Mulai mencoba Kesalahan Kesalahan Ini fenomena Ini fenomena Ini fenomena yang Seling terjadi Di kalangan Anak Kelas 9 Oleh Kali itu Kita juga harus Memahami Biasanya Itu terjadi Karena Anak ingin Mencari Jati dirinya Tapi terjadi Dengan salah Dan yang kedua Juga kadang-kadang Anak Lupa Tujuan Utama Kepondok Itu Apa Mohon maaf Saya sudah Dua Pekan ini Nanya Kesantri Coba Mohon angkat tangan Siapa yang Malamnya Belajar Beberapa Kelas Dari angkat tangan Coba Siapa Yang Baca Buku Pelajaran Kita Selama Sepekan Ada yang Baca Saya kembali Tanya Ini Profesinya Apa Pelajar Kalau pelajar Kerjanya Belajar Tapi Belajar Ini juga Hal-hal Yang Perlu Kita ingatkan Terus Bahwa Tujuan Anak Kita Kepondok Ini Untuk Belajar Kemudian Yang ketiga Yang kadang-kadang Terjadi Salah Memilih Teman Bergaul Kadang-kadang Anak Yang baik Tata Pergaulannya Salah Memilih Anak-anak Yang Kurang Itu kadang-kadang Yang akan Kebawa Kenapa Demikian Karena Mereka Dengan Dasar Solidaritas Tapi Tanpa Batas Padahal Allah juga Menganjurkan Bersolidaritas Untuk Bersama Tapi Dalam Hal-hal Yang Terbatas Jadi Berkerjasama Itu Dalam Hal-hal Kebaikan Bukan Hal-hal Yang Keburukan Kemudian Kita Sudah Mulai Mengenal Lawan Jenis Tapi Belum Bisa Bersikap Dan Bertindak Sesuai Dengan Syariat Oleh Karena Itu Ini Bagian Dari Tugas Kita Bagaimana Bahwa Sebagai Muslim Ada Aturannya Bagaimana Setelah Siap Nikah Ada Beberapa Yang Perlu Disiapkan Tapi Sebetulnya Anak-anak Kita Belum Waktunya Tapi Kadang-kadang Anak-anak Suka Sampai Bermikir Kesana Kemudian Yang Paling Perlu Dipahami Bahwa Ada Perlaku Ikut-ikutan Dalam Segala Hal Saya Pernah Banya Kepada Salah Satu Santri Dia Ikut Melanggar Kenapa Kamu Melanggar Saya Ikut Aja Ketemansar 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 Padahal Tidak Semua Yang Dilakukan Temannya Untuk Diikuti Tapi Yang Harus Diikuti Hal Yang Baik Inilah Fenomena Yang Terjadi Di Kasimlan Yang Perlu Kita Semua Berupaya Bagaimana Diarahkan Hal Itu Tidak Dilakukan Kemudian Hal Yang Saya Ingatkan Terkait Dengan Syarat Kenaikan Kelas Kenapa Kelas 9 Masih Sebut Syarat Kenaikan Kelas Karena Agenda Atau Program Husul Ini Sebetulnya Program 6 Tahun Tapi 6 Tahun Melalui Lembaga Resminya Sanawi Aliyah Ingin Menduduk Gontor Kalau Gontor 6 Tahun Dengan Menyebutkan Mu'alimin Atau Kira Keliatu Mu'alimin Atau Dulu PGA Makanya Istilahnya Kelas 9 Itu Bukan Naik Tapi Bukan Lulur Tapi Naik Tapi Bisa Juga Sebut Lulur Kalau Tidak Lanjutkan Yang Pertama Yaitu Al-Quran Itu Nilai Akumulasinya 70 Kemudian Yang Kedua Akademik Gabungan Dari Pondok Dan Umum Itu Akumulasi Nilainya Minimal 65 Dan Yang Ketiga Tidak Memiliki Poin Pelanggaran Maksimal 50 Berarti Kalau 50 Sudah Masuk Tidak Bisa Naik Dan Yang Keempat Lulus Ujian Akhir Matrasah Nah Maka Empat Sarat Inilah Yang Menjadi Syarat Kenaikan Kelas 9 Sehingga Jika Salah Satu Saratnya Tidak Terpenuhi Maka Dipaskan Tidak Mohon Menjadi Perhatian Kalau Akademik Itu Gabungan Dari Berapa Pelajaran Tapi Kalau Al-Quran Hanya Satu Pelajaran Hanya Satu Materi Saya Sering Dikomplein Oleh Orang Tua Ustaz Al-Quran Satu Akademik Anak Saya Bagus Tidak Punya Poin Kok Tidak Bisa Naik Atau Sebaliknya Yang Melanggar Karena Poin Yang Tidak Naik Karena Poin Ustaz Al-Quran Bagus Akademik Bagus Hanya Pelanggar Saya Kenapa Kok Nggak Naik Jadi Sekali Syarat Tadi Syarat Hal Itu Menjadi Syarat Mutlak Yang Ganggu Gugat Sebetulnya Hanya Tiga Yang Sebetulnya Dulu Pernah Desarat UN Bapak Dan Ibu Yang Allah Meliakan Kemudian Pelanggaran Yang Dilakukan Anak Itu Ada Tahapan Tahapannya Ada SP Selat Peringatan Pertama Itu Mana Kala Poinnya 1 Sampai 25 Kemudian SP 2 Mana Kala Poinnya Mencapai 50 Dari 26 SP 3 Itu Jumlah Poinnya Dari 51 Sampai 75 Terakhir SPT Peringatan Terakhir Jumlahnya Poin Mencapai 75 Sampai 100 Nah Jika Poin Telah Menlebih 100 Maka Akan Dikembalikan Pada Orang Tua Ada Hal Yang Ingin Disampaikan Poin Pelanggaran Poin Pelanggaran Yang Berarti Manakala Anak Melanggar Pelanggaran Syariat Sekalipun Melanggarnya Tidak Di Pondok Jadi Tidak Melanggaran Di Rumah Atau Di Mall Atau Dimana Saja Dan Itu Sampai Ke Kita Ini Juga Akan Menjadi Delik Delik Yang Bisa Menjadi Anak Itu Dianggap Melanggar Apalagi Pelanggarannya Berat Makanya Mohon Maaf SP Itu Tidak Lurutan 123 Bisa Jadi Langsung SPT Atau Langsung Dikembalikan Ini Yang Kadang Kadang Sebagian Anak Ataupun Sebagian Dilakukan Anak Yang Kebanyakan Itu Pertama Keluar Kepondok Tanpa Ezin Atau Istilahnya Kabur Yang Kedua Menggunakan Lebarang Orang Lain Atau Dengan Bahasa Fikirnya Rosob Ini Yang Ketiga Mengambil Lebarang Orang Lain Atau Mencuri Yang Keempat Tidak Masuk Kelas Tanpa Alasan Nah Ini Yang Sering Pertanyaan Masan Anak Sakan Dipondok Tidak Masuk Kelas Jadi Memang Ada Anak Anak Yang Dari Asrama Berlangkat Tapi Tidak Sampai Kelas Pernah Kepala Madrasa Itu Mendapat Santri Di Kelas Tidak Ada Tidak Tidak Masih Di Lantai Dua Tidur Lihat Di bawah Tidak Ada Orang Jadi Itu Diantara Suka Ada Santri Yang Seperti Itu Kemudian Ada Yang Membawa Membeli Bahkan Mengisah Perokok Ini Yang Kadang Kadang Kita Juga Prihatin Mohon Maaf Jadi Anak Itu Ada Di Antara Anak Yang Melokok Dia Sudah Melokok Dan Itu Tidak Diketai Orang Tuanya Kemudian Kadang Merusak Fasilitas Dan Mungkin Dia Emosi Kepada Temannya Atau Kecewa Pada Gurunya Yang Dirusak Fasilitas Dan Juga Pernah Terjadi Memalsukan Tanda Tangan Dulu Masih Perizinannya Sebelum Covid Ini Juga Ada Santri Karena Surat Izin Itu Diambil Dari Kantor Asrama Kemudian Dibuat Tanda Tangan Tapi Itu Ada Kasus Seperti Itu Kemudian Juga Adu Mulut Atau Mungkin Ber Apa Istilahnya Saling Bully Membuli Itulah Diantara Pelanggaran Pelanggaran Yang Sebelah Anak Anak Oleh Karena Itu Hal Ini Kita Terus Berupaya Bagaimana Agar Santri Tidak Melakukan Hal Itu Semua Kita Mengharapkan Anak 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 Kita Menjadi Anak Yang Soleh Kemudian Juga Anak Anak Yang Taat Dan Beragama Dan Juga Hal Yang Kita Ingatkan Untuk Bisa Menjadi Perhatian Bersama Pertama Dalam Siap Kesempatan Yang Dilakukan Oleh Pernah Bina Rasul Minimalnya Atau Doa Lain Dengan Bahasa Kita Sendiri Kemudian Ada Hal Yang Di Alek Yang Semangat Belajar Itu Jika Didorong Oleh Orang Tua Tapi Ada Anak Yang Semangat Belajar Didorong Oleh Guru Makanya Setelah Anak Kita Termasuk Yang Harus Dimotivasi Oleh Orang Tua Maka Mohon Orang Tua Ikut Menomotivasi Ini Kemudian Juga Mohon Anak Dipahamkan Bahwa Belajar Itu Butuh Kesabaran Butuh Ketegaran Dan Mendapi Kendalanya Saya Sering Menyampaikan Bahwa Hanya Orang Kuat Dan Tegar Yang Mampu Naik Ke Puncak Ciremai Artinya Hanya Anak Yang Kuat Dan Tabah Saja Yang Mampu Meraih Kepuncak Kesuksesan Kemudian Yang Terakhir Mohon Tetap Menjaga Keharusan Keluarga Karena Ini Punya Dampak Yang Sangat Besar Kepada Anak Kita Mohon Maaf Rata-rata Anak Yang Bermasalah Itu Kadang-kadang Karena Kita Yang Bermasalah Jadi Sekali lagi Keharusan Kita Untuk Tetap Dijaga Kalau Saya Boleh Mengusulkan Ingatlah Kita Pengantin Pengantin Baru Setahun Pengantin Baru Dua Tahun Pengantin Baru Sepuluh Tahun Pengantin Baru Sepuluh Tahun Dan Seterusnya Biar Pementika Berkeluarga Itu Ya Karena Rasul Juga Dikian Sekiranya Yang Bisa Disampaikan Sekiranya Mohon Maaf Sekiranya Dan Terima Kasih Terhati Senantiasa Membing Kita Kita Sehingga Apa yang Kita Bisa Terlaksana Termasuk Kita Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Jajah Kepada Mudir Kita Yang Telah Menyampaikan Mengingatkan Kepada Kita Semua Terkait Dengan Problematika Dan Terkait Dengan Kesuksesan Dan Keberkahan Santri Kita Atau Kita Semuanya Baik Yang Ada Di Pondok Ataupun Di Rumah Semoga Apa Yang Beliau Sampaikan Menjadi Perhatian Dan Dapat Kita Laksanakan Terutama Di Doa-doa Yang Telah Tadi Sudah Disebutkan Di Bagian Akhir Doa Itu Juga Merupakan Bagian Dari Ikhtiar Yang Sangat Kuat Untuk Membawa Atau Menambah Keberkahan Dalam Berkeluarga Dan Juga Termasuk Anak Didik Kita Mudah-mudahan Kita Diberikan Keistikomahan Sehat Amin Selanjutnya Tambahan Informasi Ataupun Juga Arahan Dari Kepala Madrasah Terkait Dengan Kelanjutan Santri Kepada Kepala Madrasah MTS AK2 Ustad Dhani Abdurrahman MPD Paliat Fattah Kepala